Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Portal Malaysia Cara tebus bantuan RM600 Bagi pekerja dalam bidang kerjaya gig ekonomi Kerjaya gig yang dimaksudkan adalah kerjaya seperti Freelancer, Pemandu Grab Food, Food Panda, Lalamove dan sebagainya Dalam era pandemik ini, permintaan terhadap makanan dalam talian Tumbuh seperti cendawan Rakyat Malaysia sudah mula biasa dengan norma baharu Yang hanya perlu pesan makanan daripada rumah tanpa perlu keluar Atas permintaan yang semakin melonjak ini Kerajaan dengan kerjasama Perkeso bersetuju Untuk membuat program terbaru Yaitu program bantuan kerjaya gig ekonomi Malaysia Bantuan kerjaya gig Program kerjaya gig di bawah penjana kerjaya ini Dihaskan kepada pekerja yang bekerja sendiri Yang menjalankan aktiviti pekerjaan melalui platform Aplikasi digital untuk mendapatkan upah dan komision Contohnya adalah Food Panda, Lalamove, Grabka dan lain-lain Dalam insentif ini, pemohon boleh dapatkan bantuan Sebanyak RM600 Khas bagi individu yang ditawarkan pekerjaan sementara Gig sehingga 6 bulan Untuk syarat kelihatan bantuan RM600 ini Pekerja yang didaftarkan di Perkeso Tetapi ada notis cuti tanpa gaji Yang kedua, kehilangan pekerjaan yang berdaftar dengan Perkeso Yang ketiga, penganggur lebih 180 hari Dan yang keempat, OKU Ibu tunggal, ketua keluarga yang berdaftar ikasi Bekas banduan dan sebagainya Semua pekerja yang mahukan program ini Perlu berumur 18 sehingga 60 tahun ke atas Bukti pembayaran Gambar resit di bawah adalah salah satu contoh pembayaran Bagi mereka yang telah berjaya tebus bantuan kerajaan ini Tak rugi pun kalau mohon Hanya perlu ikut secara teliti cara permohonan tersebut Untuk cara permohonan Ikuti panduan langkah permohonan di bawah Yaitu sila daftar di polter rasmi My Future Jobs di pautan Yang saya akan kongsikan di description Yang kedua, cari syarikat yang ada menawarkan kerjaya gig Freelancer Pastikan syarikat tersebut sudah berdaftar dengan Perkeso Yang ketiga, antara yang Anda boleh mohon adalah GrabFood, Bangkusit, dan lain-lain Yang keempat, selepas Anda terima bekerja Anda perlu pastikan syarikat tersebut Daftarkan diri Anda dalam portal Penjana Kerjaya untuk Tebus RM600 Jika lulus, Anda akan dapat Akses ke dalam portal tersebut melalui email Dan yang keenam Sila kemas kini maklumat pribadi Dan aktiviti Anda setiap bulan untuk klaim Jika permohonan Anda diluluskan Anda bakal mendapat RM600 sebulan Selama 6 bulan berturut-turut Untuk info lanjut dan berita penuh Anda boleh klik link yang saya akan kongsikan Di deskripsi Terima kasih Malaysia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton